What's up basketball fans, welcome back to Time Out Dia bilang, image-nya gak tau kemana, di SMS gak bisa, ditapun, gak bisa Even organisasinya New York Knicks pun tidak tahu dia waktu itu ada di mana Ternyata dia bersama keluarganya Jadi sebenarnya ini masalah, apa ya, masalah mental Karena dari krus ini kan sering cedera Dan season ini pun dia dengan Cavaliers udah miss 13 game, kalau gue gak salah Dengan masalah ankle Jadi apakah sate untuk dari krus ini memikirkan pensiun? Kalau menurut gue sih, sebenarnya jangan pensiun, tapi mungkin dia take this season off aja Jadi season ini gak usah main lagi, kalau menurut gue Karena kayak mental state-nya, keadaan mentalnya itu tidak dalam keadaan yang bagus Jadi bisa saja menurut saktim Dan saat ini juga Cleveland tanpa dari krus Dan juga tanpa Tristan Thompson Lagi menang 8 kali betul-betul nih Jadi sekarang mereka itu 13-7 rekornya Setelah tadi pagi menang lawan Philadelphia 76ers Jadi kalau menurut gue, sekarang ini kan situasinya si Derrick Rose ini udah izin Jadi dia izin dengan Tyrant Lou dan izin dengan teammates-nya juga Dan dengan organisasi Cleveland Cavaliers Kalau menurut gue, just take his time Jadi emang, kan kalau orang sering cedera pasti lama-lama trauma Dan juga pasti frustasi juga ya Kayak, aduh nanti gue main lagi, cedera lagi Jadi kalau gue bilang saat ini, it's a good time for Derrick Rose Take his time, stay with his family Kayak thinking about the future Kalau emang dia mau main tuh harus dari hatinya sih Kayak, soalnya kalau dia cuma main karena uang Hal ini akan terjadi lagi Jadi dia harus pastikan kayak Ini sesuatu yang dia mau Untuk stay di NBA Karena dia masih jago banget Menurut gue masih bisa membantu sebuah tim Kalau opini gue sih dari krus Nggak usah main lagi season ini Jadi nanti comeback-nya season depan aja Mungkin kalau dia masih ingin bermain basket Tapi kemarin ada kusip juga Katanya kalau dia pensiun musim ini Nggak main basket lagi Nanti endorsement Adidas-nya 80 juta dolar itu akan hilang Nah itu gue nggak tau bener atau nggak Tapi kalau gue nonton di ESPN Itu nggak semuanya akan hilang Masih ada beberapa persen dari kontrak itu Kan tetap dibayarkan oleh Adidas Dan topik kedua adalah Tristan Thompson Kalau gue bilang sih Kemana ada yang tanya juga Ini Tristan Thompson jadi nggak di-trade dengan DeAndre Jordan Kalau gue sebagai fans Clippers Gue nggak mau Tristan Thompson Gue mendingan keep DeAndre Jordan Tapi Untuk fans of Cleveland Cavalers Kayaknya Tristan Thompson tuh Bawa sial kayaknya Kalau menurut gue ya Jadi I don't think they like Tristan Thompson But Kalau effort-nya juga Tristan Thompson effort-nya kurang bagus Kalau menurut gue Offense-nya juga kurang bagus But I don't Masih belum tau sih Situasinya gimana dengan Tristan Thompson Dan DeAndre Jordan Tapi kalau gue jadi Cleveland Cavaliers Gue mau sih trade Tristan Thompson For another guy Big guy Yang Energinya lebih banyak Dan juga Mungkin offensive game Offensive game-nya lebih bagus Jadi sih Itu aja Menurut gue sih Untuk Cleveland Cavaliers Dan juga Gue sudah bahas tentang Derrick Rose Dan juga plus gue kasih Tentu aja 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 I'll see you guys on the next video Peace Peace Tentu aja